Lebih lengkap terkait proses pencarian gembong narkoba internasional Freddy Pertama ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni sudah 39 kaki tangan Freddy Pertama ini ditangkap bagaimana dengan pencarian dari pencarian gembong narkoba internasional ini? Apa tindak lanjut polisi berikutnya? Ya Tifal dan juga saudara memang sudah 39 tersangka ditangkap dari gembong narkoba yang di bawah Freddy Pertama ini dan juga saat ini informasi yang terakhir kami dapatkan dari Freddy Pertama ini berada di Thailand namun setelah dilakukan yang pengecekan oleh kepolisian Freddy Pertama tidak terlihat di Thailand dan dikatakan bahwa dia meninggalkan Thailand. Untuk dari informasi lebih lengkapnya ini saya sudah bersama dengan Wadir Tipit Narkoba Baraske Mabespori Kombes Jayadi. Bapak bagaimana Pak sebenarnya dari Freddy Pertama ini apakah dia sudah keluar dari Thailand atau seperti apa dan juga bagaimana langkah dari kepolisian untuk mencari Freddy Pertama? Ya terima kasih Mbak. Kemarin minggu yang lalu pada saat kami memimpin untuk melakukan penangkapan terhadap tiga orang tersangka yang kemudian bisa kami bawa kembali ke Indonesia informasi dari teman-teman kepolisian di Thailand bahwa keberadaan Freddy Pertama masih berada di Thailand. Itu update sebelum kami kembali ke Indonesia dengan membawa tiga tersangka. Nah kemudian setelah kemarin dirilis kami mendengar dari kepolisian Thailand bahwa informasinya bahwa Freddy Pertama tidak berada di Thailand lagi. Kami akan intensifkan kembali apakah benar informasi itu bahwa yang bersangkutan tidak berada di Thailand atau berada di mana kami akan intensifkan komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang di Thailand. Tetapi kami tidak berhenti di sini saja Mbak. Kami akan menjalin komunikasi dengan kepolisian-kepolisian Asia Tenggara. Seperti kepolisian yang ada di Kamboja, kepolisian yang ada di Vietnam, kemudian kepolisian yang ada di Myanmar, termasuk juga kepolisian yang ada di Laos. Karena negara-negara yang saya sebutkan tadi bertetanggaan dengan Thailand. Siapa tahu dia bergerak ke wilayah perbatasan yang ada di Thailand itu. Tetapi kami yakin bahwa karena kami sudah menerbitkan red notice terhadap si Freddy Pertama. Yang kami khawatirkan bahwa Freddy Pertama keluar dari Thailand itu tidak melalui jalur-jalur resmi yang bisa dicangkau oleh aparat yang ada di Thailand. Bisa saja melalui jalur-jalur yang tidak resmi seperti itu. Mungkin Pak kalau dari Freddy Pertama sendiri itu red notice-nya dari paspor Indonesia apakah dari Freddy Pertama punya paspor lain gitu Pak? Ya ketika red notice kami terbitkan, kami mintakan ke Interpol sekitar bulan Juni itu terkait dengan paspor Indonesia. Kemudian ketika kami di Thailand minggu yang lalu kami dapat informasi bahwa Freddy Pertama tidak hanya memegang sebagai warga negara Indonesia atau memiliki paspor Indonesia saja. Tetapi Freddy Pertama juga memiliki paspor Vanuatu. Nah kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri kemudian bersurat ke Kementerian Luar Negeri untuk memberitahukan kepada pemerintah Vanuatu bahwa Freddy Pertama yang juga memegang paspor Vanuatu terlibat jaringan internasional. Nah ini juga akan kita terbitkan red notice terhadap Freddy Pertama yang menggunakan paspor Vanuatu. Mungkin untuk kekitangan dari Freddy Pertama sendiri itu kan ada yang dari berbagai macam kalangan. Untuk dari yang di bawah kepolisian gitu mungkin dari ex-kasat narkoba itu bagaimana langkah dari DR Krimum? Eh maksud kami dari DATIPIT narkoba? Itu bukan domain kami karena itu melibatkan personil Polri itu kemarin sudah dijawab oleh Pak Kapolda Lampung dan itu sudah ditindaklanjuti oleh jajaran Polda Lampung. Sudah dilakukan proses internal pada saat proses penyidikan juga dilakukan proses penyidikan tindak pidana narkotika. Terima kasih Pak Jayadi. Untuk saat ini memang dari Kombes Pol Jayadi menyebutkan bahwa dari red notice untuk Freddy Pertama ini sudah dikeluarkan dan juga kita dapat informasi terbaru bahwa setelah dikunjungi ke Thailand itu dari Freddy Pertama tidak berada di Thailand. Dan diinformasikan bahwa dia sudah meninggalkan Thailand dan ada informasi terbaru bahwa kemungkinan juga dari Freddy Pertama ini menggunakan paspor lain di mana tadi disebutkan bahwa ada paspor Vanuatu yang dimiliki oleh Freddy Pertama. Dan juga bagaimana dari pengungkapan gembong narkoba Freddy Pertama ini memang masih dilakukan pendalaman oleh Baris Krimabos Polri dan kita akan nantikan bagaimana nantinya dari penangkapan dari Freddy Pertama ini Tifal. Dari Baris Krimabos Polri Mas Nirahmawati melaporkan. Terima kasih.